Tema malam hari ini, bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia. Itu sebabnya dunia membenci kita. Kita akan membahas Yohanes 15, ayat 18-27. Sebetulnya bukan 27. Sampai ayat-ayat di bawahnya bicara tentang kebencian. Cuma saya ambil ini. Nanti minggu ke depan ambil tema yang lain. Karena dalam satu bacaan ini ada tema kebencian, ada tema kebenaran. Kita harus ambil dengan tepat. Kalau langsung dibahas dalam satu kali kotbah, tidak mungkin. Oke, kita akan bahas pasal 15, ayat 18 sampai dengan 27. Silahkan dibacakan. Yohanes 15, ayat 18 sampai 27. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, Bapak mau ambil dana S.A.P. Bapak mau ambil dana S.A.P. enggak. Bapak mau ambil dana S.A.P. enggak. Bapak mau ambil dana S.A.P. enggak. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus dikenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapak datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Baik. Anda beberapa minggu terakhir sudah mendengar banyak pengajaran soal Tuhan Yesus. Tentang secara biblika maksudnya. Bagaimana perbedaan konsep itu benar-benar nyata. Jadi jangan dianggap lempeng-lempeng Tuhan Yesus kotbah di antara orang Kristen. Tidak ada orang Kristen saat itu. Yesus bicara dengan nuansa Yahudi. Tuhan Yesus bicara dalam kondisi zaman di mana keyahudian, Yudaisme itu semakin kokoh, semakin menguat, semakin istilahnya merah, warnanya itu merah gelap, semakin. Nah, di sini ajaran Tuhan berbeda dengan ajaran dunia. Nah, dengan ajaran dunia maksudnya berbeda dengan ajaran dunia Yahudi. Dunia itu bukan dunia orang kafir. Bisa dipahami ya. Ajaran Tuhan berbeda dengan ajaran dunia. Yang dimaksud dunia saat itu dunia Yahudi. Bukan dunia kafir loh. Ngerti maksudnya? Paham ya? Tuhan Yesus hidup di antara orang beragama Yahudi. Bukan orang kafir. Bukan orang pagan. Ada memang orang Yunani. Tetapi tidak banyak. Lebih banyak orang Yahudinya. Mayoritas yang namanya daerah Yahudi. Jadi kita harus tahu bahwa ajaran Tuhan itu berbeda dengan ajaran dunia. Dunia Yahudi. Bagi dunia Yahudi, mengasihi sesama berarti mengasihi sesama orang Yahudi. Jangan seperti pola pikirnya, jangan ditarik dulu ke masa sekarang. Zaman itu, orang mengasihi sesama berarti mengasihi sesama Yahudi. Karena non-Yahudi dianggap goyim. Bukan manusia. Setengah manusia. Bahkan mereka dengan sah, merasa baik-baik saja dengan membenci orang Edom, Filistin, maupun Samaria. Kita sudah baca itu. Di sirak 50, ayat 25 sampai 26. Bisa dibuka? Kalau lama jangan, tapi kalau bisa buka. Buka. Mungkin Pak Andoko bisa bacakan saja. Sirak 50, ayat 25 sampai 26. Sirak 50, ayat 25 dan 26. Dua bangsa yang kubenci, dan yang ketiga bukan suatu bangsa, yaitu penduduk pegunungan sir dan negeri orang Filistin, dan bangsa bodoh yang pergediaman di Sikem. Benci dan kebodoh. Jadi mereka itu memiliki pemahaman ini. Mereka sah-sah saja membenci orang Samaria. Mereka sah-sah saja membenci orang Filistin, orang Edom. Ya itu, gairah mereka, nuansa mereka, warna mereka seperti itu. Keagamawiannya itu seperti itu. Dari pengertian ini, kita bisa paham, kita bisa memahami kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia tanpa memandang muka. Kenapa? Karena dulu mereka memandang muka dalam mengasihi. Orang Edom, tidak perlu dikasihi, bukan sesamaku. Orang Samaria apalagi. Orang bodoh. Kaum tidak jelas. Kaum setengah. Setengah. Setengah itu maksudnya campuran, tidak jelas. tetapi Tuhan mengajarkan kepada murid-murid, kepada kita juga, untuk mengasihi dan berkorban mulai dari sahabat, orang terdekat, sampai orang asing. Makanya Tuhan kasih contoh, orang Samaria yang baik hati. Tuhan tidak mengajar untuk mengasihi sesama dalam arti rasialis, segolongan. Harus mengasihi semua orang tanpa memandang. Kadang-kadang kan sulit ya, apalagi di tengah bangsa yang semakin agamawi tambah tambah rusak. Tambah agamawi tambah rusak, tidak tambah baik kan. Bahkan banyak, lebih baik, bahkan kebanyakan orang gitu ya, semakin agamawi, semakin apa, memusuhi yang yang tidak agamawi. Kan gitu. Kafir. Kan banyak Cino. Nah gitu ya. No Cino. Loh, ini kan memang kebanyakan gitu. Iya kan? Loh, anak saya. Contoh saja anak saya di sekolah dulu, di sekolah negeri, di gitu kan. Cuman, tidak terlalu. Tidak terlalu. Karena, tidak tahu ya, mungkin orang-orangnya banyak yang nasionalis. tetapi sempat digitukan sama teman-temannya. Itu kafir. Kalau Kristen dianggap kafir. Hal-hal seperti ini tambah agamawi. Lihat, orang-orang yang seperti itu malah, orang-orang yang agamawi tambah seperti itu. Bahkan, berbeda sama yang moderat. Kalau tidak fanatik beragama, malah mereka fine-fine saja. Tidak seperti itu. Tidak membuli Cino, tidak membuli Kristen, tidak membuli kafir, tidak. Anehnya itu. Ya, sama seperti zaman Tuhan Yesus. Semakin agamawi, semakin fanatik, semakin jahat. Itu yang, nuansa saat itu seperti itu. tidak semua orang seperti itu. Tapi banyak sekarang. Dan saya lihat kebanyakan orang, kalau dulu orang yang ngomong Cino-Cino itu seperti orang yang istilahnya tidak berpendidikan. Tetapi sekarang tidak. Semakin berpendidikan, semakin kayak begitu. Kalau saya dulu dibully begitu sama orang, orang kampung sebelah kanan misalnya, Cino-Cino. Karena saya berteman sama orang kampung sebelah kiri, mereka belani. Nyau, balesan nyau, sikat nyau. Malah disuruh gitu. Tetapi sekarang kan tidak. Semakin orang itu mengerti agama, semakin fanatik, semakin aneh, semakin rasialis. Tidak. Kenapa saya ngomong ini? Ini berbahaya untuk bangsa ini sebetulnya. Dan jangan kita seperti itu. Kita harus fanatik sama Tuhan memang. Tetapi jangan semakin fanatisme buta. Tuhan mengajar agar kita mengasih sesama manusia, bukan sesama seagama, bukan sesama serasial, bukan sesama segolongan. Bukan. Sesama manusia. jagankan manusia. Tuhan menyuruh kita mengasihi, memperhatikan hewan peliharaan. Itu loh. Kita baca yuk. Lukas 10, ayat 33. lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ini orang Samaria menolok orang Yahudi yang dirampok. tutup sini. Punya belas kasihan. Kita baca Matius 5, ayat 44-45. Matius 5, ayat 44-45. Matius 5, ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu perintah Tuhan. Mengasihi sesama. Termasuk mengasihi musuh. Ini berarti mengasihi orang Samaria. Karena orang Yahudi dan Samaria ini musuhan. Musuhan. Kalau ketemu gitu ya, salah satu pasti jadi gara-gara. Kalau Anda pernah nonton film Chosen, ya Chosen mungkin, itu kisah tentang Tuhan Yesus secara serial. Itu tunjukkan. Begitu mereka ketemu orang Yahudi, ada yang lempar batu lah. Ada yang meludah lah. Begitu juga dengan orang Yahudi ketemu Samaria. Samaria juga begitu. Tetapi ini kisah tentang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati ini berarti melakukan firman Tuhan. Melakukan Matius 5 ayat 44-45. Yahudi itu musuhnya. Dia tolong. Dia tolong. dia tolong musuhnya. Dia ngomong sama penginapan. Kalau habis ngomong sama aku, nanti totalan. Aku kembali tak bayar. Itu sama musuhnya. jelas ya sampai di sini. Jadi nuansa saat itu seperti itu. Karena itu juga Tuhan Yesus mengajar mereka orang-orang Yahudi murid-murid ini untuk meminta apa saja yang bisa memberi mereka kesanggupan bagaimana mengasihi sesama. itu maksudnya. Kamu minta sama Tuhan. Sesuatu yang bisa membuatmu bisa mengasihi sesama termasuk musuh. Mengasihi sesama termasuk orang asing. Bahkan orang asing yang musuh. Ajaran ini ajaran tidak umum. Karena bagi mereka saat itu sudah terbiasa memusuhi orang Samaria. Saat itu sudah terbiasa memusuhi orang asing. Ajaran Yesus berbeda dari umumnya Yudaisme. yang rumit penuh simbol-simbol dan tidak mengubah manusia. Hanya membelenggu manusia. Hukum itu sifatnya membelenggu. Hukum itu sifatnya membatasi. Tapi tidak memerdekakan. Ajaran Yesus berbeda dari ajaran Yudaisme. Karena ajaran Yesus tidak membelenggu. Ajaran Yesus tidak kaku. Ajaran Tuhan Yesus menembak batiniah supaya mikir kamu lakukan dengan kesadaran. Bukan karena larangan. Kasihlah sesamamu sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau orang Yahudi dipageri sudah tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Mereka tahunya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi kalau orang Kristen diajar Tuhan Yesus, kamu ngerti sadar. Itu istilahnya. Kita diajar berpikir dengan cerdas. nanti minggu-minggu ke depan di pasal 16. Saya ngomong soal roh kudus, roh kebenaran. Seperti masalah mengasihi sesama manusia yang bukan hanya sesama Yahudi. Itu sudah berbeda. Bagi Yahudi seperti saya tadi katakan, sesama manusia, sesama suku, sesama bangsa, Tuhan Yesus enggak. Kasihlah sesamamu, bahkan kasihlah musuhmu. Kasihlah orang yang di luar sukumu, meskipun orang itu kamu anggap musuh, kasihi. Kan begitu? Beda. Menyembah Allah bukan dibait Allah. Beda. Orang saat itu menyembah Allah itu dibait Allah masing-masing. Kalau orang Yahudi dibait Allah Yerusalem, kalau orang Samaria dibait Allah Gerisim. Di Gerisim itu dibait Allahnya. Bait Allah Gerisim. Kalau bukan dibait Allah, bukan menyembah. Berbeda sama jalan Tuhan. Tuhan Yesus ngomong apa? Akan ada waktunya orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan dibait Allah, bukan di Gerisim. Enggak perlu. Menyembah Allah itu seperti angin. Kemanapun angin pergi, dimanapun angin berada, kamu bisa menyembah. Seperti angin. Angin ada dimana-mana. Kamu bisa menyembah Tuhan dimana-mana. Itu maksudnya. Anda datang ke gereja ini bukan menyembah Tuhan loh. Anda belajar. Betul. ini bukan tempat tempat suci. Tempat suci kita itu ada di batiniah kita, di pikiran kita. Itu yang Tuhan ajar. Makanya Tuhan ngomong, hancurkan baik Allah ini. Wah, itu kata-kata berat loh. Karena pada saat itu orang berpikir baik Allah ini tempat kudus, tempat suci, tempatnya Tuhan. Kamu kok ngomong hancurkan baik Allah piye. Tuhan Yesus sedang merombak pola pikir. ini loh yang menjadi kebencian orang saat itu. Apa ini anak tukang kayu kok ngancur-ngancur baik Allah? Hancurkan baik Allah ini. Akanku bangun tiga hari. Maksudnya apa? Dia bangkit tubuhnya, dirinya lah baik Allah. Baik Allah kita ini apa? Telat dan Yesus. Baik Allah ini apa? Baik Allah kita itu apa? ajaran Yesus. Kita hidup dalam baik Allah jika kita hidup dalam ajaran Yesus bertingkah laku seperti Yesus itu baik Allah. Hidupmu itu baik Allah. Jika kita mikir seperti Yesus, bertindak seperti Yesus, diri kita itu sendiri baik Allah. Dan ini bukan baik Allah loh ya. Bahkan baik Allah. secara literal maupun secara literal maupun secara figuratif gereja itu bukan baik Allah. Kalau mau literal baik Allah di depan harusnya ada korban bakaran. Ada sate kambing di depan itu. Cok, guyon aja ya supaya gak tegang. Bukan. Bukan. tubuh kita baik Allah dimana roh kudus firman ada di dalam latinnya kita. Otak mikir roh kudus otak mikir firman Tuhan firman Kristus gitu ya. Hidup kudus bergairah seperti Kristus itulah baik Allah. Pengertian sahabat berbeda dengan orang Yahudi. orang Yahudi mengajar dilarang begini dilarang begitu pada hari sahabat. Konsep Tuhan Yesus hari sahabat apa? Istirahat. Istirahat. Nikmati hidupmu bersama keluargamu dan ingatlah Tuhan. Cukup. Lakukanlah yang baik. Udah. Gak sama dengan ajaran Yahudi baik Allah itu hari sahabat itu tidak boleh begini. Tidak boleh ngendong. Tidak boleh masak. Betul. Tak pikir-pikir gimana ya apa hari itu mereka makan nget-ngetan semua. Gak boleh masak soalnya. Gak boleh ada api kan. Ya kita gak tahu gitu loh ya. Tapi kan aneh ini ajaran. Gitu loh. Legalisme sekali. Berbeda. Pada saat Yesus mengatakan kamu baik Allah eh kamu hari sahabat melarang aku metek gandum. Melarang murid-muridku metek gandum. Sedangkan lembumu kalau lepas hari sahabat kamu cari. Kamu gak ngikutin aturan berapa langkah tidak boleh jalan. Berapa kilo gak boleh jalan. Kamu langgar. Hanya demi mencari lembu yang hilang. Lembu yang keluar dari kandang. Munafi kan. Pengertian Mesias juga berbeda. Kita udah dengar kemarin. Mesias bagi orang Yahudi apa? Pahlawan perang. Mesias bagi kekristenan apa? Mesias bagi orang Yahudi itu pahlawan perang. Mesias bagi orang Kristen. Seseorang yang rela berkorban bagi sesamanya. Yang mempersembahkan nyawanya bagi sesamanya. Itu Mesias. Penebus dosa. Penolong. Itu Mesias. Beda. Yesus berbuat baik pada semua orang. Tanpa melihat suku, ras, agama. Orang Yahudi pilih-pilih. perbedaan-perbedaan inilah yang membuat Yesus dibenci. Iya. Tuhan Yesus mengatakan, sekiranya aku tidak datang, datang ke dunia maksudnya ya, sekiranya aku tidak datang ke dunia dan tidak berkata-kata kepada mereka, tidak mengajar mereka, mereka tentu tidak berdosa. tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Tuhan Yesus datang itu cari gara-gara. Menjadi terang itu berarti menjadi gara-gara. Menjadi pembanding. Kamu dulu bersikap seperti ini. Hari-harimu sikapmu seperti ini. Aku datang memberikan contoh sikap yang berbeda. Aku sebagai manusia juga melakukan hal-hal baik. Kamu bisa tidak melakukan seperti aku? Kalau tidak bisa berarti kamu berdosa. Kamu salah. Kamu meleset. Itu loh tujuan Tuhan Yesus datang. Jika Yesus tidak datang ke dunia dan menjelaskan yang benar, mereka tidak dosa karena tidak tahu harus seperti apa hidup yang benar itu. Tetapi karena Tuhan Yesus datang, mereka sekarang tahu mana yang benar, mana yang salah. oh membenci sesama, oh mengasihi sesama maksudnya, itu berarti termasuk orang Samaria. Berarti orang yang di luar non-Israel, non-Yahudi juga harus dikasihi. Tahu gak salahmu? Gitu loh maksudnya. Akhirnya mereka, oh kok begitu? Tapi mereka tidak mau terima. Tidak bisa seperti itu. Kamu melanggar ajaran tradisi nenek moyang. ajaran tradisi nenek moyang sirak. Tradisi itu kan yang dipakai sampai harinya Tuhan Yesus sadir, mereka membenci orang Samaria. Ada perbandingan. Pak Aira sering ngomong ya, kalau ada anak kecil pipis di pinggir jalan dan tidak ada larangan dilarang pipis, dilarang kencing, salah gak anak itu? Enggak, enggak tahu. Tetapi kalau sudah ada larangan dilarang kencing, apalagi yang ditulis di sini, yang kencing di sini anjing gitu ya, kan banyak yang gitu ya, lalu kencing. Salah enggak? Ya salah. Ini kan contoh yang jelas. Nah, mereka enggak mau terima. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengelak dari dosa-dosa mereka. Karena sudah ada contoh yang baik. Ada contoh yang benar. Kamu melakukan yang tidak benar, kamu salah. Itu maksudnya. nilai-nilai kasih dan kebijaksanaan Tuhan adalah standar bagi orang benar. Standar bagi orang benar. Meskipun orang Samaria ini yang baik hati ini bukan Yahudi, apalagi Kristen. Kristen. Tuhan menyatakan sebagai sesama manusia. Ayo coba baca ya. Lukas 10, ayat 35-37. Lukas 10, ayat 35-37. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penghinapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Perintah ini sesungguhnya menjungkir balikkan premis orang Yahudi. Menjungkir balikkan keangkuhan mereka, superioritas mereka sebagai umat pilihan. kok begini? Mau menerima bukan ajaran tradisinya? Mau menolak itu jauh lebih baik? Inilah yang dimaksud Tuhan bahwa firmannya akan menjadi hakim atas mereka. Ajaran Tuhan yang benar menjadi standar seorang dinyatakan benar atau salah. aku hadir membawa terang. Maka yang gelap seharusnya minggir. Aku hadir membawa terang. Berarti orang yang tidak bersikap seperti Yesus bersikap itu gelap. Jadi ada pembanding. Yesus terang, kalau tidak seperti Yesus itu gelap. Nggak suka orang Yahudi dibegitukan. Apalagi tokoh-tokoh agama. Orang-orang top dalam agamanya. Nggak mau dibegitukan. Siapa kamu anak tukang kayu? Bencilah mereka. Tuhan tidak pandang sesama manusia adalah ras atau keturunan atau golongan atau seagama seperti orang-orang Yahudi. Yang Tuhan inginkan kita memiliki kasih kepada semua orang tanpa membedakan ras. Bahkan untuk sahabat kita harus siap kehilangan nyawa. Kalau untuk musuh apa yang dilakukan orang Samaria itu sudah bagus ya. Orang yang hancur kena rampok ini dibenerin dibetulin apa dirawat. Bagus kan? Tapi untuk nyawa. Oh tapi untuk sahabat harus rela kehilangan nyawa. itu loh standarnya Tuhan. Tidak suka mereka merawat orang Samaria kok enak musuh kok dirawat. Ya seperti itu pola pikir mereka. Mereka tidak suka. Tuhan berkata sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain tentu mereka tidak berdosa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di tengah-tengah orang Yahudi itu tidak pernah dilakukan orang-orang Yahudi. Jelas ya. Jadi dilakukan Tuhan Yesus itu istilahnya kalau zaman sekarang trendsetter. Tuhan Yesus mendahului segala macam kebaikan yang gitu ya yang tidak umum sejamannya. Gitu loh. kalau Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaan yang seperti itu tentu mereka tidak berdosa tentu mereka tidak salah tetapi Yesus bisa melakukannya berarti kamu yang tidak melakukannya berarti salah dosa itu maksudnya. Sekiranya Tuhan Yesus tidak melakukan kebenaran seperti yang diperbuatnya jelas mereka tidak bersalah tetapi dengan Tuhan yang adalah yang adalah sama-sama manusia kan dia menjadi manusia mampu melakukan segala kebaikan atau kebenaran tersebut tidak ada alasan bagi mereka orang Yahudi tidak mampu melakukannya atau bagi kita pengikut Kristus tidak ada alasan tidak bisa melakukannya karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh itu maksudnya jangan alasannya Tuhan Yesus berat Pak ya memang berat siapa ngomong enteng kan gitu jangan bersikap seperti orang Yahudi yang agamawi Tuhan Yesus mengajarkan begini ya berusaha dengan ajaran dan perbuatan seperti Tuhan Yesus lakukan nyatalah kesalahan dan dosa orang Yahudi pada zaman itu sikapmu meskipun beragama tidak benar-benar benar-benar lihat contohku silahnya gitu Tuhan Yesus aku melakukan segala hal yang benar seperti yang Taurat ajarkan tidak legalis tetapi benar-benar jadi perbedaan konsep perbedaan ajaran perbedaan perbuatan ini yang membuat mereka membenci Tuhan Yesus dengan demikian mereka membenci Yesus maupun Bapak Bapak dalam konsep Yesus mereka menolak Bapak dan anak seperti yang Yesus ajarkan coba baca ulang Yohanes 15 ayat 24 Yohanes 15 ayat 24 sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain mereka tentu tidak berdosa tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku mereka membenci aku maupun Bapakku mereka menolak konsep Yesus dan Bapaknya beda enggak sama enggak dengan 1 Yohanes 2 22 coba dibaca 1 Yohanes 2 22 1 Yohanes 2 ayat 22 22 siapakah pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dia itu adalah anti-Kristus yaitu dia menyangkal baik Bapak maupun anak menolak Yesus dan ajarannya menolak Yesus dan Bapaknya itu bukan berarti anti sama Bapak dalam arti memusuhi Yahweh itu enggak anti-Kristus yang disebut anti-Kristus itu menolak Kristus dan ajarannya menolak Kristus dan ajarannya konsep Bapak dan anak versi Yesus mereka tolak kebencian membuat orang Yahudi pada zaman itu merancang pembunuhan bagi Yesus bahkan kemudian para murid-murid juga akan dibunuh itu sebab Tuhan Yesus berkata seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya jikalau mereka menganeaya aku gurunya mereka juga akan menganeaya kamu muridnya itu maksudnya maksudnya jika mereka menganeaya guru mereka juga akan menganeaya murid jika mereka membunuh guru mereka akan juga membunuh murid mereka jika mereka membenci guru mereka juga akan membenci murid kenapa sebab murid melakukan apa yang guru lakukan jadi kalau Yesus dibenci anda tidak dibenci orang itu aneh tapi ini kalimat rawan kadang-kadang orang pakai ini padahal hidupnya tidak karu-karuan bukan membenci karena kebaikan kita bukan membenci karena konsep kita yang yang kudus tapi banyak orang benci sama orang Kristen karena arogan merasa benar sendiri merasa selamat sendiri ini juga salah tidak seperti itu maksudnya perbedaan yang Yesus alami di tengah-tengah keberagamaan Yahudi saat itu itu menimbulkan kebencian kekristenan yang murni pasti membuat keberagamaan Kristen membenci kekristenan yang murni orang yang benar-benar Kristen yang benar-benar lahir baru yang benar-benar mau hidup seperti Kristus itu juga dibenci oleh orang-orang beragama termasuk agama Kristen itu sendiri pasti kenapa beda sendiri kekristenan berbeda dengan keberagamaan kekristenan itu oke lah bagian dari sebuah agama tetapi agama itu belum tentu Kristen orang beragama Kristen belum tentu Kristen belum tentu pengikut Yesus yang sejati gitu maksudnya meskipun dia orang ke gereja KTP Kristen ini benci kenapa ya aneh gitu loh ya orang yang semakin mengarah ke Tuhan jaraknya dengan dunia kan semakin jauh masih dianggap eksklusif lah sombong lah ini dunia semakin orang mengarah ke hal-hal rohani pikirkan perkara yang di atas sorga ini kan ada jarak Pak Bu ada namanya apa jenjang apa namanya jarak adanya jarak pola pikir pola rasa tindakan atau keputusannya berbeda orang melihat orang-orang yang mengarah ke sorga ini aneh ya eksklusif ya kok begitu ya tapi kalau jaraknya oh Kristen Kristen tapi ecek-ecek disini misalnya kan jaraknya tidak terlalu tidak akan terlalu konflik saat itu Yesus dengan dunia keberagamaan itu jauh Yesus benar-benar pola pikir Allah pola rasa Allah tindakannya ilahi ini keberagamaan berbuat dosa kok jahat kamu dijauhi non-Yahudi kamu bangsa bodoh tidak tidak punya lembu tidak punya embek domba tidak punya tekukur untuk dipersembahkan kebaik Allah berarti dia tidak kebaik Allah orang berdosa tidak pernah ibadah Yesus kan tidak paham ya apakah itu terjadi pada zaman kita sekarang terjadi juga dikatakan orang Yahudi membenci Yesus tanpa alasan itu bukan tanpa alasan berarti tidak ada alasan orang Yahudi membenci Yesus tanpa alasan itu artinya orang Yahudi membenci Yesus dengan cara yang sia-sia atau mengada-ada orang Yahudi membenci Yesus dengan tidak mendasar istilahnya apa dasarmu membenci aku aku melakukan apa yang Torat lakukan tetapi tidak legalisme Torat mengajarkan mengasih sesama manusia tafsiranmu mengasih manusia itu sesama orang Yahudi tafsiranku Yesus ngomong mengasih manusia itu semua manusia beda ya sama enggak seperti zaman sekarang beda tafsiran orang pada ribut beda tafsiran orang saling menghina beda tafsiran orang saling membenci sesat kelakuannya bagaimana hanya karena pekerjaan atau perbuatan Tuhan Yesus yang berbeda dan ajarannya lebih mulia tokoh-tokoh Yahudi ini menjadi dengki Yesus jelas menyatakan ajarannya dari sorga sangat ilahi sehingga mereka yang dari dunia tidak bisa menerima dulu saya pernah berkata waktu itu masih saya di lembaga keuangan saya punya teman orang ini orang baik sebetulnya rajin ibadah tapi saya tanya orang jahat itu Pak bukan saya tanya dia ngomong orang jahat itu Pak harus dihabisin kalau seperti itu berarti kamu tidak beda sama orang jahat itu tidak membinasakan orang jahat itu kebaikan beda sama Tuhan kan kalau kamu membalas kejahatan dengan kejahatan kamu tidak beda sama dia beda sekiranya kamu dari dunia tentulah dunia mengasih kamu karena sama pola pikirnya betul karena sama pola pikirnya tetapi karena kamu bukan dari dunia premismu berbeda dengan dunia premismu itu premisnya ilahi maka terjadi perbedaan pertentangan jadi jangan heran kondisi seperti sekarang itu akan berlangsung terus sampai Tuhan Yesus datang biasakan sama debat biasakan sama olok olok kenapa karena orang dunia memiliki prinsip memiliki premis yang akan merangkul orang dengan premis yang sama tetapi orang yang premisnya berbeda pasti akan di pihak yang lain hanya orang dengan premis dan kedewasaan yang sama yang bisa saling memahami bagi orang dunia membalas orang jahat dengan kebaikan itu bodoh bagi orang dunia bagi anak Allah disitulah kemuliaanmu beda banget makanya terjadi kebencian kok kayak gini ajarannya kok enggak sama memang orang percaya tidak boleh jadi batu sandungan seharusnya demikian dan sebaiknya Anda berjuang untuk tidak jadi batu sandungan tapi faktanya bagaimanapun orang dengan premis dan tingkat kedewasaan yang tidak sama pasti akan tersandung jangankan beda agama seagama tapi beda tingkat kedewasaan orang yang tidak dewasa pasti tersandung sama orang yang dewasa pasti itu sebaik apapun orang itu pasti tersandung kan enggak sama konsepnya enggak sama premisnya sama-sama orang Kristen gitu ya lalu berdoa enggak makan melihat temannya berdoa enggak makan sama-sama Kristen padahal dihakimi enggak dihakimi Kristen berdoa enggak berdoa enggak makan padahal dia setelah makan baru berdoa terima kasih Tuhan ini masalah sepele benar enggak kayak gitu orang kalau enggak sama dengan dirinya selalu dihakimi itu manusia sebaik sebaik-baiknya orang Kristen akan dianggap sia-sia ibadahnya karena enggak seagama sebaik-baik orang Kristen tidak akan masuk sorga adakah yang ngomong kayak gitu juga orang Kristen kan sama sebaik-baik orang non-Kristen pasti masuk neraka kan gitu enggak bisa seperti itu apa bedanya kamu sama dia kalau konsepmu sama jangankan tidak seagama yang seagama juga berpikir seperti itu orang Kristen kok enggak berdoa sebelum makan harusnya berdoa kamu duniawi padahal setelah makan baru dia berdoa apa salah setelah makan baru berdoa aturannya mana sebelum makan berdoa dulu atau setelah makan baru berdoa enggak kelihatan dia berdoa orang Kristen kok enggak berdoa enggak kelihatan dia berdoa maksudnya aku enggak lihat dia lipat tangan dan tutup mata yang ngajari berdoa begitu siapa Tuhan Yesus berdoa itu berdiri tangannya mengada itu tradisi Yahudi enggak tutup mata melek jadi jangan menghakimi kalau orang enggak berdoa tutup mata dan lipat tangan kamu berdoa tutup mata lipat tangan Tuhan terima kasih atas makanan ini amin waduh tahu mana tempe mana apa artinya kamu doa kan lebih baik yang enggak berdoa makan tempe tahu asik puji Tuhan aku lapar Tuhan terima kasih aku kenyang sekarang bagus yang mana yang berkenan sama Tuhan yang mana kita ini terikat sama tradisi-tradisi yang enggak alkitabiah ribut orang kayak gitu ribut pasti ini kan contoh-contoh sederhana aja Yesus dan ajarannya jadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak sepremis padahal sama orang Yahudinya padahal mereka juga belajar Torah tetapi tingkat kedewasannya enggak sama itu yang membuat mereka bentrok terpisah akhirnya ini terjadi termasuk dalam keluarga Matthew 10 ayat 34 sampai 36 Matthew 10 ayat 34 sampai 36 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu mertuanya dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya jadi Tuhan Yesus datang membawa pemisahan kenapa saat itu konsep bapak dan anak sudah berbeda kamu ikut hilil kamu ikut samai aku ikut Yesus mana laki itu itu rapi dari mana rapi tidak sekolah kan gitu pikiran mereka ini sama-sama agama Yahudi loh jangan diomong orang brengsek loh sama-sama beragama sama-sama Yahudinya hanya sedikit yang bisa memahami orang lain dan itu diperlukan kerendahan hati apalagi orang beragama contohnya Nikodemus yang awalnya malu-malu mau mengakui kebenaran Tuhan Yesus tapi tetap dia datang meskipun sembunyi-sembunyi dia belajar dia tanya kok bisa orang lahir kembali itu dokter teologi Yahudi loh Nikodemus itu bisa tanya sama Tuhan Yesus yang gak jelas sekolahnya dimana harus punya kerendahan hati orang belajar itu perlu kerendahan hati seseorang yang mau rendah hati itu harus mengosongkan premisnya dulu premis jangan merasa punya premis mereka lah yang bisa memahami ajaran yang baru taruh dulu pola pikir lamamu dengerin dulu lalu bandingkan oke tapi belum apa udah gak sama sesat orang kayak gini ini orang gak cerdas Matthew 9 17 coba Matthew 9 ayat 17 begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpelihara lah kedua-duanya ya anda sudah punya muatan Tuhan ini begini begitu begini begitu kehendaknya begini begitu bahkan tidak sadar anda merasa gak punya konsep tetapi itu sudah tertanam kuat kenapa dari kecil anda dicekoi itu yang namanya orang Kristen itu diberkati yang namanya orang Kristen itu pasti kaya raya orang anak raja itu terkonsep sejak kecil anda gak merasa memiliki konsep padahal sebetulnya anda sudah punya konsep makanya begitu ada acaran yang benar hidup hidup Kristen itu hidup penuh tantangan rela menderita menolak sudah ini sebetulnya gak boleh kalau anda mau rendah hati belajar bandingkan dulu taruh konsep lamamu terima dulu bandingkan benar yang mana sesuai firman Tuhan sesuai Alkitab yang mana harusnya begitu kalau enggak enggak bisa pasti bentrok pasti kebencian yang muncul kok gitu ya aliran kemiskinan bukan aliran kemiskinan tapi Tuhan ngajarin kita rela hidup miskin rela jangan ingini kekayaan jelas bukan enggak boleh kaya dalam posisi kita tidak ingin kaya kita tetap kerja dengan semangat kita enggak ingin kaya tetapi kita tetap tekun bekerja bekerja dengan tulus dengan loyalitas bos kan melihat betul enggak kita enggak punya keinginan kaya tetapi kalau kita kerja dengan tulus dengan rajin enggak hitungan maksimal seperti untuk Tuhan gitu ya pasti bos kan mikir kalau anak ini keluar dari kantorku perusahaanku aku repot betul enggak ya dicoki nyoh tak kasih bonus nyoh tak kasih gaji tambahan kaya enggak masalah kalau memang itu berkat Tuhan tetapi jangan jadi ingin kaya orang Yahudi saat itu melakukan segala kebaikan ingin kaya kenapa karena pikir yang ditabur itu dituai orang orang Yahudi berpikir retribusi kan orang benar pasti diperkaya orang benar pasti hidupnya enggak susah itu pola pikir agamawi saat itu dan itu yang dirontokkan Tuhan kan Tuhan Yesus kurang benar gimana hidupnya mati umur 33 dengan menderita lagi konsep itu dicungkir balikan enggak harus begitu jadi orang itu harus mengosongkan premisnya dulu rendah hati dulu menaruh semua apa yang ada di dalam konsepnya di dalam pikirannya taruh dulu untuk mendengar ajaran baru dengan begitu kamu mengerti minimal kamu membandingkan saya dengan banyak buku seperti itu karangan ini karangan ini ini kan konsepnya beda-beda kalau saya kokoh sama konsep saya saya enggak mau baca itu saya paling benar kok sudah apa yang saya pahami sudah paling benar kok stress kalau baca-baca yang lain kan gitu orang enggak bisa begitu kalau orang kepengen ngerti banyak tahu banyak ya taruh dulu konsep lamanya lalu baca apa ngomong apa sih orang ini kok enggak benar ya kok enggak logis ya ya sudah sih sih kan tetapi kalau benar lah punya kok gimana perbandingkan itu cara orang mau maju kalau selalu berpikir aku yang paling benar konsepku yang paling benar orang enggak pernah mau maju ketambahan yang paling baik yang paling benar pun dianggap yang salah yang sesat apalagi kalau sudah melembaga Kristen ini begini kalau enggak begini bukan Kristen sudah repot Yudaisme saat itu seperti itu Yudaisme melembaga sulit menerima pewahyuan yang baru dari seorang anak tukang kayu sulit enggak beda sama sekarang kekristianan sekarang kalau Kristen enggak begini sesat kan gitu kekristianan sejak melembaga ini sekarang ngomong kita ini kekristianan sejak melembaga dan segala sesuatu dirumuskan disamakan diseragamkan ditetapkan ini telah membelenggu pewahyuan enggak ada pewahyuan baru kenapa? karena sudah dikonsep Tuhan ini pasti begini kalau enggak begini salah Adi ini pasti duduk di pojok depan pojok depan sebelah kiri kalau tidak duduk di depan pojok sebelah kiri berarti bukan Adi kan gitu kan enggak bisa dikonsep itu Adi kan mau duduk di mana terserah kan dia enggak pernah kontrak tempat itu kan sama Tuhan itu mau ngelakuin apa aja terserah sebetulnya yang penting arahnya benar caranya macam-macam jangan batasi Tuhan jangan batasi roh kutus Anda harus bisa memisahkan antara yang esensi dan tidak esensi yang esensi pasti sama dengan kitab suci yang tidak esensi ya macam-macam tergantung waktu tergantung kondisi tergantung kecerdasan orang zaman itu sekarang akan tanya kok Tuhan Yesus datang zaman sekarang apa kira-kira dia pakai keledai ngapain hijang innova banyak keledai iya kan itu cara gitu ya memang memang hasil konsili keseragaman yang dibuat dalam konsili itu ada baiknya agar penyesatan dapat dihindari tetapi sebaliknya jika pemahaman yang diseragamkan ternyata salah maka pewahyuan baru yang benar sulit diterima akhirnya orang Kristen begitu 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 saja tidak ada perkembangan ada yang sifatnya lebih batinia mau sungguh-sungguh dianggap sesat kan begitu tapi begitu juga pemahaman baru kalau sudah bisa diterima banyak pengikutnya ya pasti begini kalau berubah lagi salah padahal ada yang lebih bagus lebih benar orang itu selalu terjebak seperti ini sebetulnya sebetulnya semangat protestan itu ya semangat mendobrak teologi baku yang tidak tepat zaman dulu Martin Luther protes kenapa karena ajaran gereja tidak tepat orang yang ngasih persembahan untuk pembangunan Santo Petrus dosanya diampuni loh gimana kayak gitu ini kan didobrak tapi begitu protestan meledak diakui oleh masyarakat protestan melembaga juga kalau tidak sama persis seperti ini sesat salah kan gitu yang katolik memperbaiki diri yang protestan yang awalnya benar karena sudah melembaga menetapkan menetapkan premis 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 yang tidak seperti ini salah keselamatan itu penetapan bukan usaha manusia kalau usaha manusia salah itu sesat yang menetapkan itu siapa kan manusia itu sendiri yang melembaga itu sendiri kesalahan manusia cenderung terulang itu tidak boleh saya ngomong untuk keluarga saya sendiri jangan seperti itu jangan melembagakan sesuatu yang tidak harus dilembagakan saya harap kotbah ini bisa dipaham kita harus terus mencari Tuhan Tuhannya sama Tuhan Yesus tidak berubah apa perlu dinyanyikan tetapi caranya itu pasti berubah Yesus bekerja dulu 2000 tahun yang lalu caranya seperti itu cara zaman 2022 ya berbeda meskipun tujuannya sama mencetak manusia segambar dan serupa Allah ini tetap tapi caranya macam-macam caranya berbeda prakteknya juga berbeda kalau Anda sekarang melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan mau ikut-ikutan orang Samaria mikir begitu Anda turun kenapa Pak kenapa Pak bawa celurit langsung betul tidak tidak sama orang zaman sekarang tricky Anda harus hati-hati Pak itu Pak ada orang di pinggir jalan tergeletak ayo Pak kita tolong begitu turun tabraan tabraan eh jangan lari jangan lari betul tidak dianggap nabrak minta ganti rugi seperti itu loh terus gimana Pak ya Miki Rodewe itulah sebabnya Anda harus belajar Anda harus melihat sikon ini tempat rame tempat tempat sepi mana sepeda motornya mana kecelakaannya mana yang nabrak harus mikir kalau Anda belajar Alkitab mengerti yang benar Anda akan lempeng-lempeng tidak mungkin seperti itu kalau mereka benci kita karena kita mencari sogatok dianggap eksklusif ya biarinlah kita tidak usah bingung sama itu yang penting Tuhan berkenan tetapi kita sebisa mungkin jangan berbuat salah pada mereka kan gitu kalau mereka membenci kita terserah dan Anda harus siap karena memang kodratnya orang Kristen dibenci kalau aku gurumu dibenci kamu juga akan dibenci kalau aku gurumu akan dibunuh kamu juga akan dibunuh ini kodrat orang Kristen jadi biasakan ya biasakan yang penting kita tidak berniat membenci mereka yang penting kita tidak berniat membunuh mereka gitu itu orang Kristen amin ayo yang cerdas ayo sungguh-sungguh cari Tuhan oke ayo kita siap dibenci meskipun kita sudah benar kadang-kadang mereka masih benci yaudah yaudah sudah kodratnya oke tarik kita tundukkan kepala kita berlah request ayo 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 Terima kasih.